Pertama, izinkan kami menyampaikan terima kasih atas undangan dan perhatian dari Bapak-Ibu sekalian di Komisi 10 menyangkut revitalisasi Taman Ismail Marjuki. Dan memang Taman Ismail Marjuki sedang kita dorong untuk menjadi salah satu pusat kegiatan kesenian dan kebudayaan dunia. Jadi memang kita sedang mendorong ini menjadi salah satu ikon Indonesia. Dan harapannya pusat kebudayaan dan kesenian ini menjadi tempat penumbuhan potensi seniman, domestik, dan juga rumah untuk interaksi dengan pelaku-pelaku seni global. Jadi saya sampaikan terima kasih ke Komisi 10. Saya pribadi senang kembali ke ruangan ini, Pak. Nah, dulu biasanya duduk di tempat ini, Pak. Sudah lama enggak kembali ke sini. Alhamdulillah bisa kembali diskusi di sini. Karena kita punya constraint waktu, Pak Ketua, mungkin saya boleh langsung kepada beberapa hal yang menjadi perhatian. Pertama, apa sesungguhnya yang ingin dikerjakan di tim? Tadi di awal saya sempat sampaikan bahwa Taman Ismail Marjuki ini ingin kita bangun menjadi sebuah ekosistem, ekosistem seni budaya. Kalau boleh ditayangkan slide-nya. Ekosistem seni budaya yang bukan saja di level nasional, tapi kita beriinginan di level dunia. Sebagai perbandingan oleh sekalian. Jakarta ini adalah kota megapolitan terbesar di belahan selatan dunia. Kita ini terbesar. Begitu sampai kepada pusat kegiatan kebudayaan, maka kita sandingkan saja Jakarta dengan kota-kota besar dunia lainnya. Ini sekedar contoh saja ilustrasi bahwa pusat-pusat kebudayaan dunia itu dirancang untuk menjadi rumah kelas dunia. Slide berikutnya. Karena itu kemudian ketika kita berbicara tentang revitalisasinya, kita menginginkan agar ini menjadi satu ekosistem Kesenian kebudayaan 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 Jakarta, tempat bagi pelaku seni di Jakarta, pelaku seni nasional untuk bisa berkolaborasi, menunjukkan karyanya melalui proses audisi yang ketat lewat Dewan Kesenian Jakarta. Sehingga tempat ini benar-benar menjadi tempat untuk kita menyaksikan karya-karya terbaik dari anak bangsa dan sekaligus ini menjadi tempat untuk dunia datang ke Indonesia. Karena itu tujuannya, satu, infrastrukturnya bertaraf internasional, konten keseniannya, di Jakarta bertaraf internasional kontennya, lalu dia menjadi destinasi wisata budaya yang unggul, dan ini menjadi salah satu ikon kota yang berkarakter. Dan seperti tujuan awal pendirian tim, ketika tahun 61 tim itu mulai digunakan oleh para seniman, sesudah kebun binatang dipindahkan ke ragunan, 61 itu mulai digunakan, 68 itu diresmikan sebagai Taman Ismail Marjuki, tapi sungguhnya 61 itu sudah mulai, ada tiga yang selalu menjadi dorongan, satu laboratorium, dua barometer, tiga etalase, dan itu kita akan pertahankan terus ke sana. Itu sebabnya kemudian kita bersama-sama pemerintah Provinsi DKI Jakarta, baik ekskutif maupun legislatif, untuk membangun kembali tim dengan istilah revitalisasi. Nah, ini semua sekalian kita lakukan dengan harapan tujuan tiga ini bisa tersampai. Lalu ada pertanyaan, yang tadi telah disampaikan, mengapa menugaskan kepada BUMD? Ini barangkali yang banyak menjadi pertanyaan di masyarakat. Sebelum sampai-sampai ke sana, Pak, sesungguhnya pemerintah itu selalu punya dua tangan, Pak. Kalau di pusat kementerian, sisi satu, sisi satunya adalah BUMN. Di pemerintah daerah juga begitu, ada SKPD dan ada BUMD. Dua-duanya adalah milik negara. Dan negara tidak hadir untuk mencari untung. Negara itu hadir untuk melaksanakan konstitusi. Perusahaan swasta itu mencari untung. Tapi kalau perusahaan milik negara, dia menjalankan fungsi pembangunan. Karena itu ukurannya adalah ukuran pembangunan. Ini yang kita dorong juga. Saya sampaikan pada seluruh jajaran BUMD, badan usaha milik daerah itu bekerja untuk kepentingan daerah. Bukan untuk mencari keuntungan. Dapat tugas-tugas pembangunan. Nah, itu sebabnya kita menyaksikan banyak pelayanan kepada publik dalam bentuk PT. Misalnya di Jakarta ada pelayanan transportasi. Itu PT Trans Jakarta. Pelayanan MRT. Itu PT MRT. Di nasional ada PT KAI. Bentuknya sebagai PT itu adalah entitas legalnya. Tapi tugas yang diembankan kepadanya adalah tugas pelayanan masyarakat. Jadi, kalau dengar PT KAI, yaitu melayani transportasi. Kalau lihat PT Trans Jakarta, dia melayani. Tidak untuk mencari keuntungan. Berbeda dengan badan usaha milik non-pemerintah. Kalau badan usaha milik pemerintah, maka dia harus ikut menjadi pelaksana konstitusi. Kalau di tingkat daerah, dia harus menjadi pelaksana peraturan daerah. Nah, peraturan daerah itu termasuk RPJMD. Karena RPJMD ada dalam peraturan daerah. Jadi, ini saya sampaikan sebagai awal, mengapa kita menugaskan itu. Lalu yang kedua, misalnya, secara umum ada tiga. Satu adalah aspek pembangunannya. Dua aspek pengelolaan. Tiga aspek pembiayaan. Pak Fikri, selamat datang. Izinkan saya meneruskan di sini, Pak. Kami, kita-kita semua yang berada di ruangan ini, komisi 10 juga, pasti sangat dekat dengan kegiatan kesenian, kebudayaan. Di pemerintahan, di pemerintahan itu, semuanya diatur secara rinci, Pak. Karena itu biasanya, kalau kita berada di pemerintahan itu, kreativitas rendah. Karena pemerintah ikut SOP, ikut prosedur. Sementara seni, budaya, itu ruangnya kreasi. Kreasi itu tidak pakai prosedur. Kreasi itu justru memerlukan ruang yang bebas. Harus ada fleksibilitas. Untuk membeli gelas ini, kalau kita menggunakan anggaran negara lewat prosedur pemerintah, maka ada SBU-nya. Ada proses dengan LKPP, kalau di kita PPP-C. Itu semua ada. Sehingga ini cocok untuk tipe-tipe kegiatan programatik yang rutin, yang sama dari waktu ke waktu. Tapi ketika sampai pada ekspresi kreasi, maka pengelolaan dengan pola seperti ini, dia akan menjadi pengikat yang sangat efektif untuk mengecilkan ruang kreativitas. Karena itu kalau ruang kreasi itu diletakkan di dalam badan pengelola yang tidak punya ruang fleksibilitas, maka hampir pasti kesempatan berkreasi turun. Nah, itu sebabnya kalau kita melihat misalnya ornamen Bineka Tunggal Liga ini, begitu dinilai sebagai karya seni, kesulitan kita melakukan belanja nanti. Kesulitan kita melakukan kerjasama. Karena itulah kenapa kita memilih untuk menggunakan entitas PT. Nah, banyak dari orang melihat kalau PT berarti cari untung. untuk cari pendapatan, itu kalau PT swasta. Kalau PT milik negara, tidak. Bahkan, terkait dengan ini, ketika mendapatkan tugas untuk melakukan pembangunan, dia punya ruang untuk kerjasama yang lebih fleksibel dengan semua pihak. Ada, sempat juga kita mendengar kekhawatiran bahwa ini nanti usahanya mencari pendapatan tinggi. Tadi kami sampaikan, kalau DKI membutuhkan peningkatan pendapatan, itu sumber yang lain jauh lebih tinggi daripada mengelola tempat kebudayaan yang bukan tempat mencari untung. Ini sebetulnya kalau bicara untung-rugi, tidak ada untungnya. Kalau secara untung, tapi manfaatnya besar. Nah, itu sebabnya kita menugaskan entitas BUMD sebagai pihak yang membangun, pihak yang mengelola, dan juga nanti ikut di dalam pembiayaan. Nah, ada pertanyaan di situ, tadi juga yang disampaikan oleh Pak Ketua, terkait dengan pengelolaannya. Sebetulnya di dalam, izinkan kami membuka, di dalam pergubnya, pengelolaan itu ada di pasal 7, Pasal 7 ayat 5 ya. Pasal 5, pembangunan sebagaimana dimaksud, ini pembangunan sarana dan prasarana, dan pengelolaannya pun adalah pengelolaan, ini pasal 7 ayat 1, melakukan pengelolaan dan perawatan sarana-prasarana. Jadi, bukan konten. Sarana-prasarananya dikelola oleh BUMD, tetapi kontennya Dewan Kesenian Jakarta. Dan kurasinya semua melalui Dewan Kesenian Jakarta. Tapi untuk mengelolanya, sama seperti ruangan ini, ruangan ini dikelola oleh Sekretariat General, tapi kontennya yang mengelola adalah pimpinan Komisi 10. Ini kira-kira yang nanti juga akan terjadi di, dan harapannya dengan cara seperti itu, akan ada ruang yang cukup untuk bekerja. Nah, ini slide berikutnya. Ada beberapa pertanyaan yang sering muncul, Pak. Bagaimana dengan hotel nomor 1? Tidak ada hotel bintang 5 yang akan dibangun di situ. Memang akan dibangun fasilitas tempat tinggal atau wisma untuk para seniman. Mengapa ini dilakukan? Terus sekalian, tempat ini akan menjadi, insya Allah, magnet kegiatan seni domestik dan internasional. Para seniman itu akan datang ke Jakarta, dan kalau mereka datang, ya paketnya harus ada menginapnya. Tinggal pilihannya mau dihinapkan di mana? Mau diberi fasilitas di dalam, sehingga mereka berinteraksi 24 jam sesama seniman, atau mereka tidak diberikan fasilitas, dan berinteraksi di luar. Jadi, kami merasa justru, karena ini dibangunnya ekosistem seni, maka mereka berada di situ, tinggal di sana, berkegiatan di sana, bisa 24 jam. Bayangkan pak, seniman lukis, seniman teater, datang dari Rusia ke Jakarta, lalu di situ juga datang para seniman dari seluruh Indonesia, mereka berinteraksi. Tapi ketika ini tidak dibangun sebagai ekosistem, maka ini seperti panggung saja. Selesai manggung, pergi. Selesai manggung, pergi. Ini dibangun sebagai ekosistem. Nah, inilah sebabnya mengapa kita menyiapkan tempat mereka tinggal. Bayangkan pagi hari, sarapan para seniman semua, sarapan di situ. Ya, di situ hanya untuk seniman yang berkegiatan di sini. dan kita di Jakarta di tim itu, Pak, sering, sangat sering sekali, apalagi nanti kalau sudah baru, Tuan Rumah Kegiatan Nasional, festival seni se-Indonesia, itu ratusan datang. Mereka ya di tim sampai acara pentasnya selesai, selesai mentas, nyebar. Ketika mereka di situ, interaksi itu terjadi. Jadi tempat ini benar-benar menjadi ruang interaksi seni, ruang interaksi budaya. Kalau kita mengasumsikan bahwa tim itu hanya untuk warga Jakarta, ya enggak mereka pada pulang ke rumah masing-masing. Tapi karena tim ini dirancang untuk rumah, bagi interaksi nasional-internasional, pasti mereka ada paketnya untuk tinggal juga. Dan ini, Pak, sesungguhnya akan memudahkan bagi para pegiat dalam mendapatkan dukungan. Kenapa, Pak? Karena ketika menggunakan datang ke Jakarta untuk berkegiatan seni, paketnya jadi satu. Paket. Mau tidak mau kalau dari perjalanan itu ada biaya transport, ada biaya tinggal, nah itu masuknya biaya tinggal di tim. Yang jelas ratenya, bukan nyebar di tempat-tempat yang lain. Lalu yang kedua, apakah nantinya akan mahal? Tidak. Justru dibangun fasilitas dengan skala internasional, dengan kualitas internasional, tetapi harganya harus terjangkau. Dan polisi ini, Bapak boleh lihat, Bapak Ibu, di Jakarta, gor-gor sekarang bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan teater, tanpa mereka seperti dulu harus bayar. Kenapa ya? Karena kita ingin mendorong kegiatan seni budaya supaya berkembang. Ini bukan tempat cari uang. Kalau PM Prof mau cari uang, menaikkan PBB lebih mudah. Daripada mencari uang lewat biaya sewa fasilitas di tim. Tidak. Justru itu harus kita, tapi pengelolaannya, badannya berbentuk PT supaya leluasa. Lalu apakah berorientasi komersial? Sama sekali tidak. Kalau sekomersial, maka ya bukan di kegiatan seni. Kegiatan seni itu non-komersial. Buktinya apa kalau kami tidak berorientasi komersial? Kemarin, ini sebagai contoh, dinas kita, dinas kebudayaan dan dinas parwisata jadi satu. Dalam rangka memisahkan supaya kebudayaan tidak tercampur dengan komersial, maka pariwisata dipisah karena pariwisata itu orientasinya komersial. Lalu kebudayaan menjadi sebuah dinas sendiri karena kebudayaan orientasinya non-komersial. Ini salah saya untuk menyampaikan bahwa komitmen kita untuk memisahkan kebudayaan dari praktek komersial itu kita tunjukkan juga di internal PM Prof. Kebudayaan dipisah dari pariwisata. Ini juga yang nanti insya Allah kita lakukan. Dan artinya kita perlu sama-sama nanti memberikan dukungan anggaran yang cukup sehingga para seniman bisa berkarya di tempat ini dengan baik. Lalu pengelolaan pasca revitalisasi. Jadi BUMD ini akan mengelola lingkup infrastruktur dan propertinya. Tapi kegiatan seninya, programnya, aktivitasnya, seni dan budaya itu diselenggarakannya oleh dinas kebudayaan bersama juga dengan Dewan Kesenian Jakarta. Jadi kontennya tidak di Capro. Kontennya sama sekali di Ajarapur. Dan Capro tidak punya kompetensi dan tidak punya track record untuk mengelola konten di situ. dan rencana tentang geraha bakti budaya dan itu sudah bagian dari kebutuhan untuk dilakukan renovasi. Justru tempat ini sudah berusia lebih dari 37 tahun. Dari sisi keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kebutuhan ini memang membutuhkan revitalisasi. Jadi ini harus ada dibangun, dibangun kembali. Jadi itu beberapa hal yang terkait dengan 5 isu yang tadi sempat diangkat. Karena itu kami sampaikan klarifikasinya di sini. Dan next coba. Sebagai gambaran, Pak, nanti insya Allah tim akan berbentuk seperti ini. Jadi kita berkeinginan di tempat ini nantinya menjadi salah satu ikon. Ini sesungguhnya rancangan ini sudah selesai tahun 2008. Karena pada waktu itu dilakukan sayembara, sudah ada pemenangnya, dan ini yang kita teruskan. Tentu dengan beberapa modifikasi. Sekaligus mengembalikan tim ke posisi semula. Dulu tambah nismarit marjuki saja. Lalu kita tambah di situ ada tambah bioskop. Lalu tambah lagi ada pemadam kebakaran. Ritmat itu. Lalu ditambah dengan, nah itu sekarang kita kembalikan. Bahwa ini full. Ada beberapa tempat yang ikonik yang dipertahankan. Seperti planetarium misalnya. Itu tetap kita pertahankan. Tapi secara umum, di sini akan dilakukan revitalisasi secara komprehensif. Yang di depan itu nantinya akan terbuka. Jadi Taman Ismail Marjuki tidak menjadi satu tempat yang tertutup, tapi justru tempat yang aksesnya terbuka. Nah proses ini sudah berjalan sungguhnya sejak bulan Juli konstruksinya sendiri. Tapi percakapan, pembicaraan itu sudah berjalan sejak 2018. Nanti Pak Dilut Jakpro bisa menceritakan secara lebih detail percakapan yang sudah dilakukan selama proses ini semua. Nah kami menyadari bahwa ini adalah sesuatu yang baru karena itu perlu dijelaskan terus menerus untuk kita memiliki pemahaman yang sama. Jadi Pak Ketua yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, para anggota Komisi 10, secara umum demikian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.